Dua pemain keturunan Indonesia atau si kembar yang berkiprah di Liga Jepang, yaitu Riki Matsuda dan Riku Matsuda. Mereka menunjukkan keseriusan dan minatnya untuk membela tim Nasgaruda. Lantas, siapakah sebenarnya mereka? Berikut ini adalah profil mereka. Saat ini, tim Nasgaruda memang tengah mempersiapkan diri dengan intens untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 yang dimulai pada Juni mendatang. Persiapan secara intens ini dilakukan mengingat tim Nasgaruda tergabung pada grup yang terbilang berat, yakni Grup A bersama Jordania, Kuwait, dan Nepal. Apalagi, laga Grup A nantinya akan dilaksanakan di Kuwait yang ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara kualifikasi oleh AFC. Karenanya, tim Nasgaruda pun mulai melakukan pergerakan untuk mempersiapkan diri, salah satunya dengan memanggil para pemain keturunan. Sejauh ini, nama Sandy Wals dan Jordi Ahmad menjadi nama yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung tim Nasgaruda di kualifikasi Piala Asia nanti. Selain itu, ada nama Sinpati Nama yang telah mengajukan dokumen dan kesediaannya untuk membela tim Nas Indonesia di kancah internasional. Tak hanya tiga pemain itu, PSSI dan Sinteyong bersinergi untuk mencari pemain keturunan lainnya yang bisa diajak untuk membela tim Nas Indonesia. Hanya saja, sejauh ini PSSI dan Sinteyong melupakan dua nama pemain keturunan yang kini tercatat berkiprah di Liga Jepang atau Jelik. Dua pemain itu adalah si kembar Riki dan Riku Matsuda. Keduanya bahkan dari jauh-jauh hari telah menyatakan minatnya untuk membela Panji Merah Putih. Riki dan Riku Matsuda sendiri merupakan dua pemain keturunan Indonesia yang berkari di Jepang. Darah tanah air yang mengalir dalam darah keduanya didapatkan dari sang ayah yang merupakan WNI. Riki dan Riku Matsuda lahir pada 24 Juli 1991 di Osaka, Jepang. Keduanya sama-sama sudah berusia 30 tahun dan mempunyai perjalanan karir yang berbeda serta memainkan posisi yang berbeda. Riki Matsuda sendiri bermain sebagai penyerang. Sedangkan Riku Matsuda berperan sebagai bekana dan juga bisa beroperasi sebagai gelandang. Karir keduanya juga pun terbilang jauh. Sebagai catatan, Riki Matsuda lebih banyak berkiprah di tim Jepang. Jepang dengan total 155 penampilan. Bahkan, saat ini Riki Matsuda tercatat bermain di kasta ketiga atau J3 League bersama EME FC. Usai dilepas Kirejo Osaka pada Januari lalu. Sedangkan, Riku Matsuda punya karir yang lebih mentereng. Tercatat, kembaran Riki Matsuda itu telah membela Kirejo Osaka sejak 2016 hingga saat ini. Meskipun lahir dan tumbuh besar di Jepang, baik Riki dan Riku sama sekali belum pernah berseragam tim Samurai Biru di kancah internasional. Mengingat adanya darah Indonesia dalam diri keduanya, Riki dan Riku pun mengakui bahwa keduanya ingin membela tim Nesgaruda. Baik Riki maupun Riku mengaku siap jika Sinteyong membutuhkan jasa mereka, dan memanggil mereka terutama guna mengikuti kualifikasi Pela Asia 2023 nanti. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda baik dari Sinteyong dan PSSI untuk mendatangkan kedua pemain itu guna membela tim Nesgaruda Indonesia kelak. Nah, itu dia video tentang mengenal profil dari si kembar Riki dan Riku Matsuda, yang mengaku siap membela tim Nesgaruda jika memang mereka berdua dibutuhkan. Menurut Bofers semua, apakah Sinteyong tertarik memanggil mereka berdua di kemudian hari? Silahkan tuliskan komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bofers! Terima kasih telah menonton!